Terima kasih telah menonton 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 Terima dari Terima kasih telah menonton 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 Tadi sebetulnya kita tuh saya menulis surat ke mereka dengan baik susah apa kamu yang tidak mengerti dan kamu yang susah gitu loh Tunggu-tunggu konfirmasi dari kalau kami bilang disini mengganggu nih anak buah situ hari ini bikin lompok nih di barusan di kantin kalau saya makan cuma satu bangku-dua bangku anak buah situ manusia-manusia nggak ada yang pakai masker ini anak buah situ jangan kalau giliran kita berkerumun di sini sih teributi ini anak buah situ selalu begini kita tunggu aja kita tunggu aja kita berurusan sama yang berurusan ke pemerintah kenapa aparat bukannya kita di baik-baik malah mungkin dulu kita tahu kan setanya ini ini wajar 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 kita yang ditujur jangan bilang sebarangnya kita harus tahu kita ini kita ini anggap siapa yang ngambil lihat kita ini kamu nggak sopan saya nggak posen di sini ya saya nggak posen di sini saya nggak posen di sini saya nggak kasih tahu lu dari mana aku kan gimana ceritanya kamu saya mau ketemu dengan Gubernur Rosnapor hei 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 kejadian apa-apa yang tanggung jawab di sini kita 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 tria keamanan apa lagi terletak kamu 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 keamanan kamu 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 iya kamu kamu pas provokasi ya. Bapak jangan provokasi keras-keras ngomong ya. Bapak jangan ngomong keras-keras provokasi kadang-kadang. Kami bukan anak kecil yang baru tahun-tahun. Aneh-aneh. Bapak-bapak disini kok. Kau saya bilang kamu sama marah. Kau kawan, udah-udah. Udah anak-anak. Orang datang baik-baik di saat ini. Biaran saja ya. Udah, udah. Udah, baik-baik disini kok bisa dihigitin. Di sini. Panjir-panjir tidak terhigit kok. Kalau ini sekali kita dibuka, kita buka aja. Kalau sini jelas. Tidak ada yang rumit terbisa. Saya kira dan turun lagi coba Kadis Bina Marga dan Tata Ruang, Pak. Nah, barusan itu kita konfirmasi dari Tata Ruang kan baru kemarin turunnya nih, Pak. Baru kemarin ke Tata Ruangnya. Jadi, kami mau konfirmasi ke Prodem. Prodem, kita belum dapat konfirmasi karena di surat tidak tercantum nomor tetap, Pak. Satunya itu. Jadi, mohon maaf kalau saat ini, mungkin ya saat ini sekarang ini, karena sesuai arahan dari pimpinan dan ditujukannya ke Bina Marga, biasanya sih memang kita informasikan bahwa disposisi turun ke dinas terkait dalam hal ini Bina Marga. Jadi, kemarin saya belum bisa mengantur pastikan itu, Pak. Oh, iya. Jadi, artinya kan kalau kita kan ingin melihat dan mengetahui niat baik dari Kang Emil. Nah, selaku gubernur. Karena yang kedatangan Kedatangan Prodem di sini itu untuk beraudensi dengan dengan langsung dengan gubernur terkait dengan surat izin penggunaan peruntukan tanah. Jadi, SIPPT itu yang keluarkan adalah gubernur. Nah, oleh karena itu kenapa kami ingin ketemu gubernur? Nanti dari gubernur mungkin kalau bawah yang menyimpan arsipnya yang mengetahui itu adalah Bina Marga, kan Kang Emil selaku gubernur bisa anggil Bina Marganya datang. Mana loh ini, teman-teman? Ada pengarahan. Ada keterbukaan informasi publik ini. Nah, coba mana teman-teman? Coba di ini di mediasi dengan dengan apa namanya dengan Prodem yang tahu ini karena kami ingin lihat. Karena kami juga SIPPT yang diterbitkan oleh gubernur yang diperpanjang setiap dua tahun sekali itu itu digunakan dengan cara-cara yang tidak benar, tidak baik, melanggar prosedur, melanggar hukum. Nah, karena karena itu kemudian kami ingin menemui Kang Emil bahwa SIPPT yang diterbitkan itu disalahgunakan oleh pengembang ini. Dia dikasih peloting luas wilayah yang segini kemampuannya untuk membangun dan membebaskan lahan itu harus dilakukan. Artinya melakukan ganti rugi terhadap rakyat. tapi itu tidak dilakukan. Nah, makanya karena surat iziniti yang dipegang itu untuk membebaskan tanah rakyat dengan mengganti rugi, itu tidak dilakukan oleh pengembang. Makanya hari ini terjadilah keributan-keributan di Sentul City. Nah, itulah maksud dari kedatangan prode ke menemui ke Gubernur supaya kita bisa bicara dan mengetahui secara baik. Karena SPPT itu kalau kalau itu dia kan harus dilaporkan ada progresnya dan harus di berpanjang setiap dua tahun sekali. Nah, hal-hal seperti ini kalau Kang Emil tahu ini SPPT ini bisa dicaput. Gitu. Kalau terjadi kemudian penyalanggunaan dari SPPT ini digunakan untuk mencaplok merampas tanah rakyat dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Bagaimana kemudian terjadilah sengketa di Sentul City. Jadi kira-kira begitu, Kang. Jadi kita kami pengen kita memang dengan Gubernur. Karena Gubernur yang mengeluarkan kebijakan itu. Nanti secara teknisnya apa di menghargakan kebijakan itu oke. Jadi biar enak lah. Ini ngomong-ngomong kenapa di luar ya? Pak Pak Kang Emil lagi enggak ada di keterangan. Tapi kepala bidang apalah ada di rumah kita. Udah, tadi mau semua dengan setelah kita menolak. Langsung ya, langsung ya. Karena kita enggak ada potensi. Ada teman dari senior Bapak Bapak itu. Mas ini pendukungnya Emil ya. Tapi iya. Ini sebagai setengah Jawa Barat ini loh. Jadi kita enggak pernah minta apa-apa. Minta jabatan kagak, minta kurek kagak. Kita minta supaya memenuhi janjinya yang sudah mendukung ini membantu Emil juga di dalam mengamalkan amanahnya. Ya kan gitu loh. Gubernur aja ngurusin gedung ini sibuk sekali. Bagaimana kursi rakyat di seluas ini kan. Nah kita ini datang membantu sebetulnya. Meluruskan bagaimana hukum ditegakkan. hal-hal yang tidak diketahui mungkin kagak Emil. mau ribut-ribut sama gubernur kita mau bantu. Begitu loh. Jadi jangan khawatir lah. Kita enggak 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 Kalau terjadi apakah memang kita mau ngapain oleh kelompok-kelompok masyarakat pemeras. Jadi beda kami itu sama mereka itu ya. Sangat beda. Hampir seluruh kasus di negeri ini ada aku di sana. Nah saya datang ke sini bergerak saya dalam kondisi sakit sekarang. Banyak banyak ketemu kawan saya itu Emil. Maksud saya ada sempat santun lah dikit sama rakyat ini. Pastilah ruangan dikit di situ. Di sini lah saya siap. Saya berteman semua sama aparat negara di sini. Saya berteman Pak. Kasian lah. Ini pembela kok. Pembela itu membantu. Bukan memberau-berau. Enggak ada motif apa-apa. Saya kira prestasi apa. kami adalah prestasi Google Nur. Prestasi pemerintah daerah. Jadi fungsi kontrol itu tidak secara formal dilakukan oleh DPRD. yang itu kan si Brigjen Hidayat itu topik Hidayat yang enggak ngapa-ngapain itu kami bantu. Nah jadi mohonlah kalau bisa dikasih ruang yang secara khusus Prodem ini untuk membantu menyelesaikan persoalan. Kalau gubernur tidak banyak waktunya. Saya kira begitu ya. Tidak perlu pemberitahuan juga kan Kang Ridha. enggak ada kan. Ampun deh. Jadi Kang Ridha jadi nanti tolong dijelaskan juga apakah Kang Emil selaku gubernur itu mau menemui aktivis Prodem ini terkait dengan SIPPT yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terhadap PT Sentul City. Karena hari ini ada persoalan yang begitu besar terjadi di Sentul City. Terjadi perampasan tanah-tanah rakyat yang ada di Sentul City. Jadi Kang Emil selaku gubernur kami minta informasinya apakah dia akan menjatuhkan ulang pertemuan kita ini atau tidak atau memang Kang Emil tidak berkenan bertemu dengan Prodem. Nah itu yang ingin kita ketahui. Kita pastikan gitu lah. Intinya ingin jawabkan langsung dari gubernur kita megang tanggung jawab di wilayah ini. Bisa menerima atau tidak? Jadi enggak abu-abu ya? Jangan teman di pingpong gitu kan? Apalagi harus pemberitahuan dan segala macam Kak Dek. Jadi intrusi dari pimpinan kan di posisi ke pilihan warga seperti itu Pak. Sekarang kan dapat info baru bahwa kita tidak perlu di posisi tapi kita butuh penjelasan dari gubernur. Nanti gubernur dalam audisi dengan kami menganggil itu oke. Karena ya pasti lah gubernur pasti tidak mengetahui secara detail. Kita paham itu. Tapi ahlinya yang dipanggil hitungan. tetap kita mau ketemu dengan tapi prinsipnya itu ya Kang Reda ya. Kami ingin ingin ketemu dengan Kang Emil dan yang mau di pingpong ya. Oke gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Nah saya datang di sini bergerak saya dalam kodisi sakit saudara. Aku ingin ketemu saya berteman semua sama para negara disini jadi adalah prestasi pemerintah daya nah jadi fungsi kontrol itu tidak secara formal dilakukan oleh DPRD yaitu kan si prijian hidayat itu bahwa hidayat yang gak ngapa-ngapa gitu nah jadi mohonlah kalau bisa dikasih ruang yang secara khusus produk ini untuk membantu dan saya ke persoalan kalau gubernur tidak banyak waktu oke nanti mereka akan konfirmasi tapi jangan sekarang baru dapat kontakon jadi maaf kan tadi nah jadi ini ya dan tidak perlu pemberitahuan juga kan Kang Ridha maka silahkan berkos apa Kang Ridha jadi nanti tolong di ini dijelaskan juga apakah apakah Kang Emi selaku gubernur itu mau menemui aktivis proden ini terkait dengan apa KTPT yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terhadap PT Sentul City karena hari ini ada persoalan yang begitu besar terjadi di Sentul City terjadi perampasan tanah-tanah rakyat yang ada di Sentul City jadi Kang Emil selaku gubernur kami minta informasinya apakah dia akan menjadwalkan ulang pertemuan kita ini atau tidak atau memang Kang Emil tidak berkenan bertemu dengan Prodem nah itu yang ingin kita ketahui lakukan ya knowing bisa menerima atau tidak of harus pemberitahuan dan segala macam makanya nggak tidak karena dapat info baru kita tidak perlu dibuka TV tapi kita kita paham itu ahlinya yang dipanggil jadi tetap kita mau ketemu dengan ya tapi prinsipnya itu ya ya kami ingin ingin ketemu dengan emil yang mau di pingpong ya oke gitu ya ya oke oke oh makasih ya kita foto-foto udah jalan aja ya ya Asal Garut lain Saya Karena mungkin kita belum kenal makanya Makanya kita bisa hukumnya Siap Kalau kita jakarta kepetaran Kok sih waktunya Sini Tengah-tengah 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 Ini kan video ucapkan selamat buat kandeng Emil 1,2,3 yuk yuk hidupkan, ayo selamat menikmati adil, makmur, beradab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati